BUDIDAYA IKAN GABUS Ini adalah salah satu usaha tena yang dapat dilakukan oleh kita saat memiliki lahan yang cukup luas ya. Tetapi, karena perkembangan teknologi terbaru dapat membuat inovasi yang memungkinkan kita untuk melakukan budidaya ikan gabus, tanpa memiliki lahan yang luas untuk membuat kolam ikan gabus lho. Bisnis ikan gabus sekarang memang belum terkenal dan gaung budidaya ikan gabus belum seterkenal budidaya ikan lele. Namun, potensi perkembangan budidaya ikan gabus masih terbuka lebar. Karena harga jual ikan gabus masih sangat tinggi, hal ini dikarenakan permintaan ikan gabus untuk konsumsi juga sangat tinggi, dan hasil tangkapan ikan gabus dari alam semakin berkurang karena populasi ikan gabus di alam juga berkurang. Dan berikut adalah peluang usaha budidaya ikan gabus dalam drum plastik. Namun, sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Bisnis tena ikan gabus zaman sekarang adalah bisnis tena gabus cepat berkembang yang banyak dilirik orang. Komoditas ini sangat populer di Indonesia karena lele gampang diolah. Sekarang, mulai banyak restoran dan warung makan yang menyajikan olahan ikan gabus sebagai salah satu menu mereka loh. Selain itu, kebutuhan ikan gabus sebagai obat untuk penyembuhan setelah operasi juga sangat tinggi, karena manfaat yang sangat besar dari ikan gabus ini. Dan berikut adalah hal yang perlu diperhatikan ketika bertanak ikan gabus jika memakai drum atau tong plastik, sahabat. Wajib menjaga kualitas air. Air yang terlalu kotor dapat memunculkan jamu dan akhirnya akan membunuh ikan gabus yang kalian ternak di dalam drum plastik tersebut. Makanan ikan gabus sebaiknya tidak sampai kekurangan karena sifat ikan gabus ini adalah menjadi kanibal ketika kekurangan makanan. Pemberian pellet adalah solusi praktis bagi kalian yang tidak ingin pusing mencari bahan makanan ikan gabus ya. Gunakan drum yang bahannya terbuat dari plastik untuk memulai budidaya ikan gabus dalam drum. Jangan memilih tong atau drum yang terbuat dari besi, hal itu dikarenakan drum besi bisa membunuh ikan gabus karena sesakarat pada drum. Atau bahan kimia tersebut akan mencemari air sehingga ikan gabus dapat keracunan air karat. Lapis jaring besar di drum sebelum dimasukkan air. Hal ini untuk mempermudah panen, ketika mau panen, kalian cukup menarik jaring tersebut dari tong saja, maka ikan gabus akan terangkas semua. Mudah kan sahabat? Dan berikut adalah kelebihan ternak ikan gabus di drum atau tong plastik sahabat. Hemat tempat Peternak ikan gabus memilih menggunakan tong atau drum untuk menggantikan kolam adalah hemat tempat. Hal ini disebabkan tempat luas menjadi keterbatasan dalam memulai usaha ternak ikan gabus. Jadi, solusi paling rasional dan murah serta mudah adalah menggunakan drum atau tong sebagai media budidaya ikan gabus. Hemat waktu Menggunakan drum atau tong untuk memulai bisnis ternak ikan gabus menghemat waktu dan tenaga dibandingkan harus membuat kolam tanah ataupun kolam semen. Kita hanya perlu membeli tong bekas di tempat penjualan barang-barang bekas di sekitar kota kita, serta membelah atau menggergajinya dengan ukurannya sesuai untuk membudidayakan ikan gabus ya. Mudah Dipanen Mudah Dipanen Atau kolam semen, cara panen ikan gabus di dalam tong sangatlah mudah sahabat. Dengan melapisi bagian dalam drum plastik menggunakan jaring ukuran besar, maka cara panen ikan gabus di dalam drum plastik akan semakin mudah. Kita hanya tinggal membuang air di dalam drum plastik dengan cara membuka saluran pembuangan air, kemudian mengangkat jaring yang sudah kita tambahkan di dalam drum plastik tersebut, maka semua ikan gabus akan terangkat. Lebih mudah kan dalam pemanenan sahabat? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!